Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arif Anggara 19 Oke guys Nah di video kali ini channel Arif Anggara 19 Akan ngasih informasi ini mengenai Pembaruan Senin tanggal 26 Februari Kita akan lihat apa aja nih yang bakal Konami hadirkan Di hari Senin dan juga sekilas kita akan bahas Mengenai info update di hari Kamisnya Oke penasaran yuk langsung kita akan bahas Selengkapnya Oke tapi sebelum itu yang belum ikutan giveaway Di channel Arif Anggara 19 Ayo langsung ikutan giveaway ya Dan kalian bisa mendapatkan 590 koin emas secara gratis Dan selain itu juga Silahkan kalian komen ya Komen di setiap video baru Channel Arif Anggara 19 Komentar tercepat nanti bakal Dapat koin gratis juga Oke guys semangat Nah sekarang kita akan mulai membahas mengenai info update nya Oke nah di hari Senin Yang mana kalian bisa Sampai mendapatkan koin gratis dari Target kampanye guys ya Oke jadi untuk kalian Yang belum menyelesaikan Di target kampanye edisi Kick of J League ini ya Karena ada 50 koin emas Silahkan selesaikan dari sekarang ya Seperti itu Karena untuk jadwal berakhirnya itu Sampai tanggal 7 Maret ya Oke seperti itu Kemudian Diskon item kontrak Nah jadi untuk kalian yang Membutuhkan item kontrak Tapi Ketika kalian mau membeli Ke eFootball Point Shop itu kan Harganya mahal gitu kan 25 ribu Untuk item kontrak Yang berdurasi 60 hari Nah sekarang Konami memberikan Diskon guys ya Oke yang awalnya 25 ribu Oke Diskon gede-gedean Anjay Menjadi 5 ribu EFootball Point aja ya Kemudian untuk program pelatihan 4 ribu pun Hanya 100 eFootball Point ya Oke silahkan beli Kemudian kalian juga bisa Mendapatkan 5 ribu 500 EFootball Point ya Nah caranya gimana Cara mendapatkannya Ini guys ya Gue ngasih panduannya Silahkan kalian login dulu ya Oke kemudian Klik salah satu Item yang ada di EFootball Point Shop Kemudian Kemudian Kalian bakal diarahkan ke Website EFootball Pointnya Nah kemudian kalian Klik strip 3 Klik top ya Kemudian kalian klik nih Jelly Kick Off Oke Nah kemudian Abis di klik Kalian scroll ke bawah Nah ini ada yang Logo warna pink ya Oke kalian klik aja tuh Nah itu Oke setelah di klik Nah silahkan Kalian scroll aja ke bawah Untuk mengklaim EFootball Pointnya ya Earn Point guys Klik yang warna pink Oke Klik aja Dan Oke 5500 EFootball Point Sudah didapatkan Oke guys Oke mudah banget kan Oke nah sekarang Kita akan mulai membahas Mengenai New Epic Datapack 330 ya Nah sesuai prediksi Dari channel Arif Anggara 19 Bahwa Konami pastinya Akan merilis edisi Pemain tengah ya Karena untuk pemain penyerang Dan juga bertahan Itu udah Jadi jadwalnya Pemain tengah nih Dan bener guys Ternyata Ambrosina Dan juga si Bajio Ini dijadwalkan Bakal mereka rilis Di tanggal 26 Februari Untuk satu pemainnya Siapa lagi bang Kan datanya Nggak ditambahin Sama Konami Sepertinya ya Sepertinya Konami akan Memasukkan si Raika Di posisi DMF ini ya Oke Padahal Di edisi sebelumnya DMF itu Masuk ke kategori Pemain bertahan Sementara sekarang Ya Datanya cuma ada Dua Di epicnya Kemudian Gue lihat Di bocoran Highlight pun Ya Ternyata Walaupun kategorinya Pemain tengah Ada juga Pemain DMF Guys ya Dimasukkan ke Pemain tengah Jadi Si Raika ini Potensial bakal Diambil juga Dalam satu paket Oke Nah gimana kabarnya Dengan big time MU guys Apakah bakal Dihadirkan oleh Konami Nanti gitu kan Atau udah ada Bocoran info Dan lain sebagainya Sampai saat ini Belum ada ya Bahkan untuk Bocoran data Highlight Yang biasanya Menjadi cikal bakal Keluarnya big time Gitu kan Di hari kamis kemarin Nggak ada ya Nggak ada sama sekali Jadi Konami masih Menutup rapat-rapat Dalam perilisan Big time Manchester United Ini ya Tapi guys Gue udah dapet Bocoran Dari keempat Big time Manchester United Itu guys ya Oke Nah ini guys Bocorannya Kalau untuk perilisan Belum ya Cuma kalau Kita lihat dari Kartu Dan juga Momen-momennya Konami itu Mengambil Salah satunya Si Kasemiro ya Itu diambil Di tanggal 26 Februari Di match Ketika MU Mengalahkan Kerajaan baru Di ajang Karabokat Saat itu si Kasemiro Cetak satu gol Kemudian Yang kedua Ada si Martial Martial juga Diambil Ketika Match Main United Mengalahkan Liverpool Momen langka Pinter banget Konami Ngambil Momen Oke Pada saat itu Di tanggal 12 September 2015 Martial Jadi super sub Dan Cetak satu gol Kemudian Ada si Ericsson Ericsson Diambil Ketika Momen MU Mengalahkan Arsenal Ketika MU Perkasa Perkasanya Sekarang Juga lagi Perkasa Anjay Oke Di tanggal 4 September 2022 Ericsson Ngasih Asis Oke Kemudian Yang terakhir Ada si Wan Abud Wan Abud Di tanggal 8 Maret Ketika MU Mengalahkan Manchester City Semua Tim-tim Besar Dibantai Sama MU Dan Si Wan Abud Pun Performanya Bagus 8.0 Oke Nah Ini Predisi Gue Sebelumnya Apakah Nanti POTW UCL Midfielders Atau National Midfielders Atau Italian League Midfielders Dan Ternyata Yang Konami Pilih Dan Konami Keluarkan Bocorannya Adalah Italian Midfielders Oke Dan Tidak ada Pemberuan Epic Di 3-3-1 Oke Kemungkinan Si Raikat Yang Bakal Diambil Oke Nah Sekarang Kita Lihat Dari Bocoran Data Highlight Kemudian Sekaligus Kita Prediksi Max Rating Yang Pertama Ada Mkhitaryan Dengan Rating Best Player Itu 93 Potensial Kalau Maksimalnya Dia Nampai 98 Tapi Kalau Di Best Level Itu 96 Kemudian Ada Philip Caustic Nah Caustic Kalau Dikasih Rating Paling Maksimal Plus 5 Dia Potensial Nampai 99 Guys Mantap Oke Kalau Di Best Level Nampai 98 Terus Ada Mandragora Oke Boosting Nampai 97 Terus Ada Malinovsky 97 Next Ada Benazer 98 Guys Kemudian Ada Gwendozy Gwendozy Yang Potensial Nampai 99 Base Levelnya Juga Bisa Nampai 99 Juga Terus Ada Ferguson 98 Ini Nggak Masuk Kalau Di Base Level 44 Nampai 99 Kemudian Juga Ada Jalevsky Oke Nah Dari Beberapa Data High Lagi Ini Oke Ada CMF CMF Benazer Ini adalah Posisi DMF Biasanya Dimasukkan Kepemain Bertahan Sementara Kedata Highlight Midfielders Konami Memasukkan Pemain DMF Bukan Hanya Benazer Tetapi Ada Mandragora DMF Juga Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Nanti Raikard Dari AC Milan Salah Satu Anggota POC Itu Bakal Dimasukkan Konami Ke Paket Italian Midfielders Oke Sekarang Kita Akan Melihat Mengenai Max Rating Dari Epic Yang pertama Raikard Disini Raikard Karena Rating Dasarnya 85 Jadi Potensial Kalau Sudah Dapat Max Rating Sampai 102 Dan Kalian Bisa Lihat Statistik Sementaranya Mantap Banget Dan Dia Bisa Jadi CB Ada Skel Pemblokir Wajib Diburu Kalau Kata Guamah Kemudian Ada Juga Roberto Baggio Playmaker Kreatif Rating Awalnya 85 Otomatis Bakal Sampai 102 Kemudian Dia Bisa Jadi SS Dari Statistik Banyak Yang Birunya Dan Hampir Semua Menyala Kecuali Bola-bola Atas Kayak Sundulan Lompatan Kontak Fisik Itu Lemah Tapi Kalau Sisanya Hijau Dan Biru Semuanya Kemudian Ada Ambrosini Ambrosini Juga Lumayan Kemudian Ajang Tour Serta Event Pastinya Mengenai Acara Bertema Bakal Pindah Ke Italian League 50 Bakal Kalian Dapatkan Sekarang Kita akan Membahas Mengenai Pembaruan Kamis 29 Februari Selain POTW Pastinya Yang bakal Konami Hadirkan Sesuai Pemain-pemain Yang gacor Di Edisi Minggu Depan Konami Juga Akan Menambahkan Kembali Acara Bertema Dari Japanese Club Club Maka Untuk Kalian Yang Belum Memainkan Acara Bertema Dari Japanese Club Yang Sekarang Silahkan Maka Mainkan Terlebih Dahulu Climb 50 Koin Emas Karena Nanti Di Tanggal 29 Konami Akan Meng Update Reward Jadi Kalian Bisa Dapat 100 Koin Dari Acara Bertema Ini Oke Seperti Itu Oke Nah Itu Aja Untuk Info Update Di Hari Senin Dan Juga Hari Kamis Untuk Sekilas Gimana Menurut Kalian Kalian Mau Target Siapa Mau Gacha Di Edisi Italian Midfielders Kali Ini Atau Nggak Gak Komen Di Bawah Oke Sampai Jumpa Di Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh